Hai teman-teman udah pada tau kan kalau Guinus itu udah diberi lakukan sebagai syarat penerbangan tapi sebelumnya dukung terus channel Bikasep ya jangan lupa like share subscribe dan aktifin loncengnya jadi alternatif murah sebagai syarat penerbangan keluar kota selain menggunakan swab antigen kita juga bisa sekarang menggunakan Guinus tapi balik lagi tergantung dari peraturan masing-masing daerah seperti ke Surabaya itu sekarang udah bisa menggunakan hasil tes genus nah kebetulan kali ini kabu mau balik ke Surabaya Nah untuk tes genus di Bandara Ngurarai kalian harus datang ke kontor ini untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu setelah melakukan registrasi kalian harus menunggu giliran jadi untuk menunggu tergantung banyak dikitnya antrian ya dan saat ini itu nunggunya lumayan lama banget karena antriannya lumayan banyak terus kalian kalian bakal dikasih kantong plastik buat nafasnya kalian dan untuk selanjutnya bakal dites untuk memastikan kalian bebas covid nah sebelum tes genus sebaiknya satu jam sebelumnya kalian jangan makan makanan yang terlalu berbumbu-bumbu atau minum-minuman yang terlalu manis karena itu bisa memicu hasilnya jadi positif mungkin ini bisa jadi tips buat temen-temen ya kebetulan keboim flatnya itu jam 6 sore dan jam 10 pagi ini kabu im udah tes genus seumpamanya nanti hasilnya error dan positif pastinya nggak bisa terbang dong jadi nantinya bakal lanjut swab antigen buat mastiin hasilnya itu bener-bener negatif jadi biaya tiketnya nggak kebuang sia-sia dong dan untuk biaya genus itu sendiri tapi kalian cukup mengeluarkan uang Rp40.000 aja dibanding kalian harus mengeluarkan uang Rp100.000 lebih untuk swab antigen jadi jauh lebih murah dong Oh ya dan juga kalau teman-teman mau ke Bali kalian juga cukup menggunakan hasil tes genus aja ya Hai 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 Sekian dulu video dari BKSTEP kali ini untuk pemberlakuan penggunaan tes genus Jika teman-teman ada request video lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya Dan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel BKSTEP Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah like dan nonton video ini Sampai jumpa Dukung terus channel BKSTEP ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifin loncengnya